Intro Universitas Pendidikan Ganesa menjadi salah satu pelaksana ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UDBK SBMPTN tahun 2020. Gelombang pertama ujian tersebut berlangsung pada tanggal 5-9 Juli 2020. Untuk memastikan kesiapan, UDBKSA melaksanakan simulasi Kamis 2 Juli 2020. Simulasi ini lengkap dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Simulasi yang dilaksanakan di area gedung Fakultas Teknik dan Kejuruan ini juga dihadiri anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng serta Tim Satgas COVID-19 Universitas Pendidikan Ganesa. Kegiatan simulasi ini diawali dengan pemaparan terkait protokol dan tahapan pelaksanaan UDBK yang disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasben Dantas, STMTI. Disampaikan jumlah peserta ujian di Undiksa untuk gelombang pertama mencapai 1.527 peserta. Pelaksanaan ujian nantinya akan terbagi menjadi 2 sesi per hari dengan lokasi berbeda yaitu Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, dan Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ujian tersebut akan berlangsung di 10 ruangan. Pada ujian ini, Undiksa akan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dimulai dari kedatangan peserta sampai tahapan pelaksanaan ujian. Selain itu juga menyiapkan wastafel tempat cuci tangan dan hand sanitizer di area pelaksanaan tes, melakukan pengecehkan suhu tubuh para peserta, melarang pengantar peserta tes berada di kampus, dan mewajibkan peserta tes untuk memakai masker, mencuci tangan, memakai slop tangan, dan menjaga jarak. Selama pelaksanaan ujian, Rektor Undiksa juga memberikan kebijakan bagi pegawai yang tidak tergabung dalam kepanitiaan sementara waktu untuk bekerja dari rumah. Universitas ini jumlah orang yang ada di lingkungan universitas bisa kita minimalkan. Jadi yang akan hadir pada saat itu adalah calon mahasiswa dan juga teman-teman yang bertugas. Dalam satu hari kita akan ada sekitar 320 mobilitas masyarakat yang akan melaksanakan ujiannya di Universitas Pendidikan Ganesa. Dan saya berharap dukungan dari semua warga undik saya untuk mensukseskan kegiatan UTBK 2020 ini yang khusus, yang berbeda dari sebelumnya di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya fasilitas sudah siapa ya? Ya, saya kira fasilitas sudah kita siapkan dari tempat cuci tangan, kemudian petugas yang akan melakukan sterilisasi terhadap uangan, kemudian petugas yang akan membersihkan keyboard, mouse, kemudian meja, dan juga tas-tas dari para peserta nanti pada saat ujian juga kita sudah siapkan. Nah, namun kadang-kadang SOP di atas kertas itu tidak semudah implementasinya di lapangan. Nah, oleh karena itu semua petugas ya, semua teman-teman yang nanti bertugas pada saat UTBK, saya berharap saling koordinasi satu dengan yang lain, saling kontrol satu dengan yang lain. Sementara itu, perwakilan Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 Provinsi Bali, Nyoman Sudiasa SKMMKES menyampaikan apresiasi kepada Undiksa yang telah mempersiapkan UTBK SBMPTN 2020 ini sesuai dengan protokol kesehatan. Ia yang merupakan kasih pencegahan dan pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan calon mahasiswa dan masyarakat umum. Pertama, selalu menjaga jarak dalam hal ini fisikal dan sosial distancing. Kedua, selalu memakai masker. Dan ketiga, pastikan sesering mungkin mencuci tangan, menggunakan deterjen pada air yang mengalir. Dari simulasi, dari persiapan awal tadi, penyampaian dari Pak Akhir Rektor ya, itu sudah secara umum itu sudah sesuai sekali dengan protokol kesehatan. Kemudian, pada saat simulasi tadi, saya sudah menyerangkan beberapa hal yang harus diperbaiki, sudah saya sampaikan di depan tadi. Terutama, ketika tempat pencucian tangan itu, sedapat mungkin semuanya disiapkan untuk cisu, ya, supaya untuk mengeringkan. Kemudian, secara umum, pelaksanaan simulasi tadi sudah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan nanti pada saat pelaksananya pun sesuai betul ya, dengan yang sudah digariskan begitu. Nah, itu tiga hal yang perlu disampaikan kepada semua ini sekalian untuk promosi kesehatan ya. Selain memberikan perhatian terhadap calon peserta, Undiksa juga melakukan sterilisasi pada fasilitas ujian di dalam ruangan. Pelaksanaan ujian ini diharapkan mendapat dukungan dari seluruh peserta, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kumas Undiksa, melaporkan.